A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib A'udhu Billahi Minash Shaitanir A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib 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 Jadi kurang lebih seperti itu Oke selanjutnya ya Kita selanjutnya adalah sesi review Sebelumnya Sebelumnya Alhamdulillah 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 Kita semua masih diberikan nikmat Islam Nikmat sehat dan nikmat sehat Alhamdulillah 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 Karena beliaulah, kita bisa merasakan perjuangan Islam hingga saat ini. Semoga kita semua termasuk umatnya yang selalu menerapkan sunah-sunahnya dan selalu meneruskan perjuangan dakwah beliau. Sehingga kita di umul kiamah nanti, kita bisa disatukan dalam barisan bersama Rasulullah nantinya. Hidup satu kali lagi, karyanya Teh Farah Konita. Jadi genre buku ini adalah buku spiritual, jadi buku non-fiksi yang berisi kumpulan hikmah sehari-hari. Boleh izin share screen ya, Kak, untuk bukunya seperti apa? Sudah tadi dijelaskan bahwa ini adalah buku hidup satu kali lagi, karangan Teh Farah Konita. Jadi buku ini adalah buku spiritual, buku non-fiksi yang berisi tentang kumpulan hikmah sehari-hari. Untuk jumlah halamannya ada sekitar 181 halaman. Jadi buku ini adalah lanjutan dari seni tinggal di bumi. Jadi sekitar ada 109 kumpulan hikmah dalam buku ini. Jadi Teh Farah Konita ini membagi menjadi lima bagian. Kalau bisa kita lihat di sini ada daftar isinya. Jadi yang pertama itu adalah hidup adalah tentang belajar, lalu ada hidup tentang memberi, hidup untuk setelah hidup, hidup adalah tentang mencintainya, dan ditutup dengan hidup adalah tentang berjuang. Jadi untuk yang pertama adalah hidup adalah tentang belajar. Kenapa Teh Farah Konita ini membuka bukunya itu dengan hidup adalah tentang belajar? Karena sebagaimana surat yang pertama kali diturunkan atau diwahyukan Allah kepada Rasulullah adalah surat al-alak yaitu ikrok, bacalah. Bacalah begitu bunyi surat cintanya yang turun pertama. Maka bacalah dari setiap mengagumkannya penciptaan, baik hewan melata, manusia, hingga alam semesta. Maka bacalah dari setiap peristiwa yang tercipta, karena pesan yang ingin disampaikan oleh Sang Maha Pencipta. Maka bacalah pesan-pesan para nabi, ulama, ilmuwan, dan juga para teladan kehidupan. Maka tidakkah kamu berpikir? Begitu sekitar 100 ayat yang membahas tentang berpikir. Allah menegaskan bahwa tidakkah kita berpikir tentang penciptaan alam semesta ini, tentang penciptaan kita. Allah menantang kita untuk mau berpikir, merenung, dan mengobservasi, lalu memahami. Lalu juga di dalam surat Al-Qalam, Nun demi Pena, berhenti kita tidak boleh berhenti belajar. Kita harus mengikat ilmu dengan pena, lalu menyampaikannya pada sama. Begitulah Sang Maha Ilmu mengajarkan bahwa kita yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Kita hanya seorang pembelajar, kita adalah seorang pembelajar yang harus terus belajar, lalu kita mengamalkannya. Sehingga kita akan memetik sebuah bekal untuk di surga nanti. Karena kita ini adalah seorang manusia yang tadinya tidak tahu apa-apa, lalu Allah berikan pedoman dan petunjuk melalui Al-Quran. Lalu yang kedua tadi adalah hidup adalah tentang memberi. Jadi hidup adalah tentang memberi ini adalah harta kita yang sesungguhnya ini adalah bukan harta yang disimpan. Tidak hanya harta, tapi juga ilmu juga. Itu tidak boleh kita simpan sendirian. Jadi kita belum tentu sesuatu yang kita simpan itu akan kita bawa mati. Hanya kebaikanlah yang akan kita bawa nantinya ketika kita meninggal nanti, sehingga itu akan menjadi bibit amal. Lalu yang ketiga itu adalah hidup untuk setelah hidup. Jadi hidup untuk setelah hidup ini adalah bahwa kita sebagai manusia harus memikirkan soal bukan hanya memikirkan hidup yang saat ini, tapi memikirkan hidup setelah hidup, yaitu hidup setelah kematian. Bagaimana kita mengumpulkan bekal-bekal amal. Bagaimana kita seharusnya bukan hanya menjadi manusia yang hanya kerja, siang malam, pagi sampai sore, sampai malam bahkan. Kita tidak memikirkan Islam ini bisa tersebar luas. Karena Allah berikan dalam surat Al-Baqarah, Allah akan jelaskan bahwa kita ini sebagai holifah, bahwa kita ini punya peran-peran. Kita semua ini diciptakan, kita mempunyai peran-perannya. Maka kita harus memaksimalkan peran selama di dunia ini. Sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat. Yaitu hayrunas anfa uhumlinas. Lalu selanjutnya adalah hidup untuk mencintainya. Nah di sini maksud dari hidup adalah mencintainya adalah seseorang yang benar-benar jantung cinta, pasti akan memaknai setiap ujian yang diberikan itu sebagai bentuk ketaatan. Sebagaimana Nabi Zakaria yang ketika diumur tuanya, sudah beruban dan tulangnya sudah lemah, tapi beliau belum memiliki anak. Tapi beliau tetap sabar menjalaninya hingga Allah karuniakan seorang anak yang sangat solih sekali, yaitu Nabi Yahya. Lalu selanjutnya adalah hidup untuk mencintainya. Jadi selanjutnya ini adalah hidup untuk berjuang. Jadi hidup untuk berjuang ini adalah, hidup ini kita semuanya tentang perjuangan. Kita pasti akan merasakan yang namanya capek, lelah, terkuruk. Tapi Allah katakan bahwa ya memang hidup ini hanya, semua ini kita harus berjuang gitu, berjuang untuk mendapatkan surganya Allah. Karena surga itu nggak mudah didapatkan kan. Makanya kenapa kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa sabar itu, sabar itu nggak ada batasnya. Benar, sabar itu memang nggak ada batasnya. Karena menahan ujian yang paling susah itu memang sebenarnya adalah sabar. Sabar menghadapi kehidupan ini, sabar dalam ketaatan, sabar ketika kita mencegah untuk dari berbuat maksiat. Selanjutnya, apa ya, tentang insek dari buku ini ya. Mungkin kalau dari antara lima bab yang tadi, paling menarik itu adalah bagian dari hidup adalah tentang belajar. Terutama di sini yang hidup tentang belajar ini, dari sini kan ada subab-subabnya lagi, yang paling benar-benar menyentil sekali adalah di sini yang mengaku mahasiswa. Jadi sedikit menjelaskan dari isi tentang mengaku mahasiswa ini, jadi Tekonit menjelaskan bahwa kita mengaku mahasiswa, tapi kita malas membaca, menulis, berlatih, apalagi berkarya. Tugas seadanya, lulus ujian dengan segala cara. Seperti para pelajar terbaik, budaya literasinya tidak ada tanding. Pimpinan proyek mushaf Al-Quran Zaid bin Sabit harus menghadirkan tiga narasumber untuk mengkonfirmasi kebenaran. Tiap ayatnya. Lalu ada Jabir bin Abdullah yang rela menempuh ribuan kilo hanya untuk mengkonfirmasi pada sahabat Rasulullah. Nah ini benar-benar menyentil banget, karena kadang ngerasa sampai saat ini pulau udah semester tujuh, tapi maksudnya budaya dari literasinya, menulisnya atau berkaryanya masih minim sekali. Sehingga ya memang semua itu adalah balik lagi, memang kita akan menyesalkan nantinya gitu. Waktu yang telah kita lewati, pastinya kita nanti akan menyesal di akhir nanti gitu. Makanya kita harus terus belajar gitu. Karena sudah dijelaskan ya poin-poinnya, poin-poin penting dari buku Hidup Satu Kali Lagi. Jadi, bagaimana ciri khas tulisan Teh Konit yang mungkin teman-teman sudah sering baca ya, ditulis di Instagram-nya ataupun di blog-nya, bahwa beliau sering diksi dan rimahnya itu selalu menjadi ciri khas tersendiri dari bukunya. Beliau selalu menyelipkan sejarah, sejarah Islam, lalu dikorelasikan dengan kejadian-kejadian saat ini. Jadi, banyak citasi menarik yang aku tandai pada setiap bab. Nah, salah satunya yang didapatkan dalam yang tadi hidup adalah tentang belajar, yang mengaku mahasiswa, dan juga ada juga di halaman 14. Jadi, di halaman 14 itu ada juga yang berbunyi, maka mulai hari ini, mungkin kita harus mulai resah kalau hidup kita itu terasa mudah. Jadi, buku Inwa mungkin yang untuk kaum merebahan atau mungkin kalian yang galau atau nggak tahu hidup mau apa, yang merasa jiwanya kosong hampa, coba baca buku ini, karena kamu bakal ngerasa tersentil. Kita tuh nggak akan ngerasa kecil sekali, kerasa kita bahwa, kita tuh belum seberapa berkontribusi dalam dakwah Islam. Sebagaimana yang telah Rasulullah perjuangkan dan juga sahabat-sahabatnya. Nah, jadi baca buku ini sih sebenarnya nggak lantas kayak kita buat semangat 45 atau nggak buat kita langsung misalnya kayak mau bangun negara atau langsung itu. Nggak, cuman buku ini minimal membuat kita tuh punya rasa terusik dan lalu kita tuh mau jadi berisik gitu. Lalu kita bergerak dan menyadari bahwa hidup ini tuh seberharga itu kalau kita sia-siakan. Nah, jadi tulisan ini mengajak buat kita untuk senantiasa selalu mengingat hakikat hidup dan menyadarkan diri bahwa hidup itu tentang memperjuangkan kehidupan setelahnya. Nah, jadi kita harus terus bertanya-tanya sudahkah aku menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya hidup? Nah, pertanyaan itu harus terus terlintas. Pertanyaan itu pasti akan langsung terlintas terpikirkan setelah selesai membaca buku ini.